Kenapa sih aku kok dipanggil gajah? Endut, gendut, gembrot, badak, hitam, itu sih, itu yang paling membekas. Tiap sendirian gitu selalu mikir, selalu ngomong sama Tuhan. Sepanjang hidupku hanya untuk dikata-katain. Hai, nama aku Bella Fiona Kasvrila, biasa dipanggil Vio. Sekarang aktivitas aku sebagai seorang MC, host, content creator. Content creator terutama menyuarakan seputar body positivity atau positivity di sosmed aku. Dan untuk struggle aku yang bisa dibilang menjadi struggle hampir sepanjang hidup aku ya, itu adalah dari body sendiri atau dari berat badan. Dan ini cerita perubahanku. Ya, jadi pertama kali aku menyadari bahwa ternyata sakit yang aku rasakan, nangis sendiri, terus mikir kok aku dikata-katain, itu ternyata aku sadari sejak TK ya. Itu aku merasakan yang namanya bullying, adanya tidak menerimaan terhadap tubuh aku, itu dilakukan oleh paling banyak memang teman sekelas, orang yang aku, anak-anak yang aku temuin di jalan, atau anak-anak sekolah lain, keluarga, keluarga sendiri bahkan. Dan saat itu aku menyadarinya ketika kok kayaknya dikatain gajah, kenapa sih aku kok dipanggil gajah? Endut, gendut, gembrot, badak, hitam, itu sih, itu yang paling membekas. Seolah-olah tubuh aku tuh memang hal yang layak untuk dibuat candaan, dibuat tawa, dibuat menyenangkan hati orang yang mengata-ngatain aku. Berlanjut ke SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ternyata pengalaman aku menjadi target bullying, tidak berhenti. Sedihnya, ya. Padahal aku ingat, waktu itu ada tetangga yang bilang, tunggu aja nanti lebih besar, pasti akan lebih sadar kok sama tubuhnya. Ketika dia suka sama cowok, pasti akan sadar kok jadinya ntar dia diet lah, ntar dia jadi kurus. Tunggu aja nggak apa-apa. Kata orang lain, ada yang bilang, dari sekarang harus diingetin, harus tahan makan, jaga makan, bahkan di saat berkumpul dengan keluarga pun, disediakan makanan, bukan malahnya menyuruh aku makan, tapi jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan yang ini. Jadi, dalam apapun yang aku lakukan, aktivitas yang aku lakukan, itu selalu ada yang namanya, sosok orang yang menyakiti hati. Di situ aku yang mikir, pernah, jadi di kamar tuh seharian cuma mikirin, ada nggak sih nantinya itu orang yang bakalan suka aku? Ada nggak sih nantinya ada cowok yang bilang kayak, eh Bel, kamu cantik? Suka aku, itu aku kayak setiap hari tuh mikirin, eh aku itu dianggap cantik nggak sih? Ada nggak ya orang yang pernah ngomong, kamu tuh cantik? Yang awalnya aku itu bener-bener yang, apa ya kalau bisa bilang tuh orang, Bel, kalau nggak ada kamu di kelas tuh, nggak ada yang bikin ketawa loh. Itu, omongan teman-teman aku, itu jadi aku yang, udah kayak takut ya ketemu orang. Diajak keluar, nggak dulu deh. Malu. Lalu banget mau ketemu orang, mau latihan basket, ntar deh ya, gitu. Takut, takut banget. Duh orang mau ngomong apa kalau ketemu aku, ntar makan diliatin, ntar ini, kayaknya apapun yang aku lakukan, itu aku takut dinilai orang. Sebenernya takut diomongin itu, waktu SMA itu paling, perasaan takutnya itu ada. Di titik terendah aku itu, aku pernah mempertanyakan, akan, apakah diri aku itu berharga nggak sih, untuk hidup ini, gitu. Terlintas, dalam setiap doa ya, kalau bisa dibilang, nggak cuma doa sih, setiap sendirian gitu, selalu mikir, selalu ngomong sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan, kalau aku hidup di dunia ini, untuk dikata-katain? Kenapa kok, aku di dunia ini, kayaknya nggak berakhir ya, untuk menjadi subjek bullying itu. Kenapa aku harus di dunia ini, kalau sepanjang hidupku, hanya untuk dikata-katain? Dari SMA itu, aku punya cita-cita, kayaknya kalau emang aku niatin, pengen jadi seorang di dunia peran, kayaknya aku harus ke Jakarta. Kebetulan kakak kelas juga ada, yang kuliah di sana, sebagai seorang content creator terkenal. Dari situ aku mau keting jejaknya, carilah relasi, gimana caranya bisa berperan di depan TV. Kita coba casting, beberapa kali, dapet sih, tapi figuran ya waktu itu, beberapa kali figuran. Waktu coba, oke, dengan, oke kita, acting-acting-acting-acting, di depan kamera, udah coba, oke, kita tunggu beberapa hari, besoknya aku udah langsung dikontak sama tim dari casting ini, dan bilang, aduh Bella, maaf banget ya, kamu belum bisa terpilih kali ini. Tim kita tuh suka banget dari segi acting, tapi coba aja deh, kamu itu beratnya mungkin, turun lagi 10 atau 20 kilo, di lima-lima gitu lah ya, keterima-keterima kamu. Ternyata aku masih gak diterima loh, masih ada penolakan terhadap, terhadap, tubuh yang udah aku perjuangin ini. Masih gak diterima, masih dianggap, belum layak untuk tampil di depan kamera. Dan akhirnya aku, oke lah ini enough ya, akhirnya aku, oke kita cukupkan untuk, bermimpi di depan TV, tapi sekarang aku ingin tetap mengintertaini orang dengan caraku di sosial media aku, sebagai content creator yang terus menyuarakan seputar body positivity. Dan ternyata usaha aku untuk fokus menyebarkan seputar body positivity itu dilirik oleh tim dari Indonesia Butuh Anak Buda 2023, di mana diberikan kesempatan untuk maukah untuk bergabung menjadi 50 wanita terpilih, untuk belajar lagi seputar self love, atau nantinya ikut menyuarakan seputar self love itu sendiri. setelah acara Indonesia Butuh Anak Buda itu sangat menjawab pertanyaanku mulai dulu bahwa, kenapa sih aku harus ada di dunia ini, kalau misalkan aku dijadikan bahan candaan, bahan lucon, emang gak bisa ya aku pengen bahagia aja gitu, pengen merasakan yang namanya bahagia. dan ternyata di event ini dikatakan bahwa, mungkin hadirnya diri kamu di dunia ini memang membawa berkat loh buat orang lain, membuat orang lain tuh bahagia, membuat orang lain tuh seneng. Dan aku mengatakan, ya ternyata memang hidup aku di dunia ini untuk membuat orang lain tuh seneng loh. tapi bukan dengan menjadikanku bahan lucon, tapi menjadikanku sebagai teman, agar mereka bisa semakin percaya diri.